Hi everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini gue nge-vlog lagi teman-teman Jadi hari ini gue pake Matic tentunya ya teman-teman Nanti mungkin besok atau hari Jumat gue bakal pake Pespa ya teman-teman Karena motor ini mau dipake sama istri gue teman-teman Nah jadi hari ini gue mau nge-vlog tipis-tipis aja teman-teman Kita bakalan ngebahas apa ya Hahaha Weh diberhentiin sama disube gitu kan Anjay Nah buat teman-teman yang misalkan Lupa gak bawa STMK gak bawa SIM gitu kan Dari arah KOPO Atau dari arah CKAMPEK menuju kota Biasanya kan di lampu merah Sadang itu suka diberhentiin ya Kalau misalkan pagi-pagi atau jam segini nih Jadi gue bakal ngasih jalan tikus Jalan tikus ya jalan Sempit teman-teman yang mungkin cukup buat motor doang ya teman-teman Motor doang gitu kan Nah biasanya kan lewat sini tapi misalkan Semisalkan Kalian Udah jalan jauh Bingung mau balik lagi gitu kan Nguternya lumayan agak jauh Jadi gue bakal kasih Jalan tikus teman-teman Kita jalan Lewat jalan kecil ya teman-teman Jalannya sih lumayan banget gitu kan Cukup satu motor doang Cukup satu motor doang nih Kesini nih Jalannya Oke oke Nah jadi jalannya lewat sini teman-teman Ini adalah jalan tikus atau jalan motong Kuntan Nah dari sini tuh Gak terlalu jauh ya Kita ngikutin jalan ini aja teman-teman Disini juga banyak kontrakan Barangkali teman-teman mau nyari jodoh ya Disini banyak banget kontrakan tuh Ada kontrakan buat keluarga atau single-single Banyak disini nih Nih Kalau Gue kan sebenarnya sering Lewat sini juga Tapi jarang ngevlog gitu kan Kalau lewat sini jarang ngevlog Nah ini pertama kalinya gue ngevlog lewat sini ya teman-teman Wih ada motor Fajio Platnya udah putih hitam gitu kan Anjay banget Bagus Nah nanti Kita keluar di Sebelah pinggir STS banget ya Pintu masuk Pas Pinggirnya banget Nah ini karena jalannya sempit Kita lakson dulu Takutnya ada motor gitu kan Ini jalannya emang Bener-bener sempit Dan Cukup satu motor doang gitu kan Jadi kalau misalkan lewat sini Pas belok tadi harus kasih kelakson dulu Takutnya ada motor Yang dari arah depan sana Mau ke arah Ciwangi ya Sini juga banyak kontrakan tuh Ada kontra kontrakan 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 Nah ini nanti keluarnya Pas depan CMM Honda Motor Teman-teman Ini pinggirnya ada STS Pintu masuk Nah Kita belok kiri teman-teman Karena gue mau Arah pulang gitu kan Mau arah pulang Nah Itu Tadi yang gue lewatin itu adalah Rute Buat Ngehindarin polisi Atau Kalian misalkan Nggak lupa Nggak bawa sim Nggak bawa STNK Ataupun Kalian nggak punya Gitu Nggak punya Sim Misalkan motornya bodong Ya kan Pasti banyak dong Motornya bodong Pasti lewat Bisa lewat Itu juga bisa Tapi Ya Agak Kesana lagi sih Gang yang sebelumnya Jadi Agak sedikit muter Gitu kan Terlalu Jauh juga Kalau misalkan Muter balik lagi Kalau itu mah Deket banget Nggak terlalu Parah-parah banget Gitu kan Kalau misalkan Lewat jalan tadi Soalnya banyak banget Orang-orang yang Kurang lengkap Entah Spion Yang Kagak dipasang Entah Lupa Lupa bawa STNK Lupa bawa SIM Atau nggak punya Sama sekali ya SIM-nya Pasti Banyak yang Lewat situ Gitu kan Lewat jalan pintas Atau jalan tikus Kemarin Kemarin gue Nge-vlog Review singkat Cuman Udah di-edit Juga Tapi Lupa gitu Lupa Nggak upload Ternyata Udah keburu Kehapus Parah banget Padahal Durasi video Lumayan Agak Bagus Dan Lumayan juga Gitu kan Sekitar 11 menitan Gitu kan Review singkat Motor Bit Carbo Ini ya Tapi malah Kagak ada Kehapus Parah banget Anjar Parah banget Anjir Parah 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 banget Gitu kan Sedih sih Kalau misalkan Harus Mulai nge-vlog Ya mau Gimana lagi Udah kehapus Nggak bisa Dibalikin lagi Paling Kita bikin Ulang konten Yang seperti itu Review singkat Terus Langsung Motovlog Sebenernya Tapi Malah Kehapus Belum sempet Di-upload Tapi udah Kehapus Di-edit Sudah Tinggal Di-upload Karena Si Kuota gue Juga Cuman Kuota Nonton Doang Nggak ada Kuota upload Ke kuota upload Habis Jadi Agak lama Buat upload Video Satu video Juga Lama banget Parah Gitu kan Yaudah Makanya Nanti Gue uploadnya Dipas di kantor Tau-tau Malah Kehapus Parah banget Jadi Nggak Ke upload Sama sekali Yaudahlah Sedih Intinya Sedih Gitu Tapi Mau Gimana Lagi Gitu Kan Udah Hilang Ya Mungkin Balik Lagi Ngantri Banget Isi BBM Isi Pertama Lancar Lancar Aja Ya Daripada Vlognya Kepanjangan Teman Teman Mungkin Vlognya Segini Aja Dulu Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Gue Berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!